Halo semuanya, jadi ini videonya tentang plan with me bulan April Aku tau ini pasnya itu telat soalnya sekarang udah tanggal 3 April So kita mulai Disini aku mulai bikin judulnya Disini aku temanya tuh kayak kucing coklat abu gitu Temanya kucing-kucing aku Dan di judulnya ini aku bikin bulat Terus di pingin-pinginnya juga ada bulat-bulat lagi Ini bukan corona ya Dan di tengahnya aku tulis April Itu aku salah malah tulis Juli, kenapa aku tulis Juli aku gak tau Disitu aku tulis April Terus disini aku mulai ngebelin pake spidol Soalnya aku belum beli drawing pen Soalnya gak ada waktu Soalnya kita juga lagi di lockdown Dan terus ini dihapus Biar tambah rapi Terus aku bikin lingkarannya itu pake spidol dari Joico Juga color pen Tapi ini tuh bulatnya tuh kayak jelek gitu Ya gak ngebulat gitu Ya gitu pokoknya Disini yang bulatannya tuh aku pake tiga warna Dan ini aku tulis April Pake brush pen dari merk VTEC Ya VTEC Terus disini aku gambar kuping kucingnya gitu Dan aku gambar wajah kucingnya juga Mata, hidung, mulut, dan kumisnya Di enam-enam buletan yang bakal jadi muka kucing itu Disini aku ngewarnain pake warna coklat muda Dua Di dua kucing maksudnya Dan warna abu-abu Di tiga kucing yang bawah Dan yang paling atas itu Aku warnain pake warna coklat muda semua Dan aku hias juga pake spidol hitam Soalnya motif kucing aku kayak gitu Terus aku tebelin Dan aku juga tebelin judulnya Biar tambah rapih Dan aku rapihin lagi Soalnya kayak pas di outline itu Ada yang keluar gitu dari Tulisan Aprilnya Dan disini aku bikin shadow-nya Pake warna abu dari J.K.K.Larpine juga Nah Disini juga aku bikin mini kalender Dari sini sampe minggu Kayak gitu Ya kalender kayak biasanya Cuma ini tuh kecil gitu Sebenernya aku tuh udah bikin judulnya Di kertasnya langsung Tapi aku kurang suka sama judulnya Karena burik Jadi aku lem Dan lem aku tuh kering Jadi sama aku Dicopot-copot gitu Dan akhirnya Akhirnya tuh jadinya tuh potong gitu Soalnya Kering Saking keringnya jadi potong kayak gitu Kan ya Ya udah Soalnya aku lupa Nyimpen tuh Nginya dimana Terus hilang gitu Soalnya ya udah mah jadi curhat Terus Aku lemin Terus Ditempel Langsung aja ditempel Kayak gitu Nah ini kan lebih simple Daripada sebelumnya Itu burik banget Gitu Males aku liatnya Disini juga aku bikin Kayak pinggirannya Nah Kespreid yang kedua Ini yaitu Monthly Log Yaitu Kita bakalan Bisa nge-track Jadi Di hari apa Di hari yang jauh gitu Kita bakal ada kegiatan apa Atau ada event apa Kita bisa tulis disitu Biar Kita tuh gak lupa Kayak gitu Disini aku bikin 30 kotak Kayak kalender Dan disitu ada Kayak yang nembus gitu kan Aku Orangnya Males Kayak ganti-ganti gitu Jadi yaudahlah Biarin aja Jadi emang agak Mengganggu juga sih Tapi yaudahlah Biarin gitu kan Dan Kalian kalo misalkan Mau pake penggaris juga Bolek Cuma karena aku Lagi Males pake penggaris Jadi Aku langsung aja Dan disini Dan disini juga Aku kasih Kayak coklat gitu Kayak dibulet-buletin gitu Buat nanti Nulis tanggalnya Disini aku kasih shadow Ke semua kotak-kotaknya Biar lebih Lebih Rapih Dan lebih menarik aja Dilihatnya Dan itu tadi Aku udah selesai Dan disini Aku bikin Surat goals Kalian juga bisa Ikutin ini Jadi Kita tuh bakalan Bisa nge-track Misalkan hari ini Aku apal surat Apa aja Kali gitu Kalian juga bisa Ikutin Jadi disini Bakalan Terorganisir Dan juga Lebih Kita tuh jadi Lebih jat gitu Disini kayak Bikin tabel aja Sampai Satu sampai Tiga puluh Sesuai dengan tanggalnya Dan disini Aku ngasih Tanggalnya pake Pennya Yang dari Beres pen Vitek Itu Dan aku juga Ngehias pake Bintan Bintan kan Bintang 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 Terus ini Aku ganggu Dan di Halaman berikutnya Aku bikin Habit Habit Tracker Disini tuh Kita bakalan Bisa Nge-track Kebiasaan-kebiasaan Apa yang kita lakuin Terus Kalau misalkan Kita Ngelakuin Kebiasaan itu Sama Kita tuh Bisa disilang Atau diwarnain Atau apalah Itu Pokoknya Ditandain Disini Aku bikin 30 kotak Tapi ini tuh Di Di kayak Pinggir-pinggirnya Itu tuh Ada kelebihan Jadi Sama aku Diwarnain Warna Hitom Nanti aku Bakalan Tunjukin Di akhir Aku bikin Lima Kebiasaan Yang harus Aku lakuin Di bulan April April Disini Aku tulis Nabung Sarapan Terus Apalagi Aku lupa Ya pokoknya Gitulah Oh Belajar Dan Gatuh Sisanya Apa Aku lupa Disini Aku tulis Habit Trackernya Dan Aku juga Gak lupa Kasih Shadow Lagi Soalnya Kayak Kalau Kasih Shadow Itu Garis Gitu Loh Dilihat Ya Di Halaman Berikutnya Aku bikin Mood Tracker Mood Tracker Aku Ini Temanya Itu Kayak Ikan Lagi Digantung Cuma Aku Gak jago Bikin Ikan Yaudah Jadi Gemari Kan Dituburi Gitu Kan Sini Aku bikin Gantungan Gantungannya Dulu Aku bikin Lima Gantungan Di setiap Satu Gantungan Itu Aku Bikin Enam Jepitan Gitu Jadi Kan Pas Tuh 30 Sama Kayak Hari Yang ada Di bulan April 30 Gitu Mood Tracker Ini Fungsinya Buat Ngetrack Mood Kita Gitu Misalkan Tanggal 1 Kita Sedih Atau Seneng Atau Biasa Aja Kayak Gitu Jadi Ntar Kita Bakal Bisa Ngeliat Oh Hari Ini Aku Seneng Hari Aku Sedih Kayak Gitu Jadi Mau Mau Ngehias Yang Tadi Lagi Mantel Lock Dan Aku Hias Pake Popay Tinta Putih Dan Aku Kasih Bintang Bintang Terus Disini Aku Gambar Kucing Lagi Aku Jadi misalkan yang nabung aku gambar kayak motif dolar, terus sarapan aku gambar mangkuk kayak gitu Sebenernya dipinggin mood tracker itu ada expense tracker, tapi aku gak tau file nya tuh hilang Jadi ya sama sih kayak yang surat tracker yang tadi itu Tapi ini kita tuh lebih nge-track kayak pengeluaran, sisa, sama tanggal itu Disini aku bikin weekly planner-nya Disini aku bikin yang minggu ke-1, minggu ke-1 kan dari Rabu sampai minggu cuma 5 hari, jadi aku bikin 5 kotak Dan kalian bisa lihat sebelumnya itu aku bikin juga, tapi yang sebelumnya itu aku aneh banget gitu kan jelek banget gitu Jadi aku bikin yang kayak dikotakin kayak gini, terus aku kasih brush pen diwarnain, terus aku kasih tanggal juga Dan aku hias judulnya Dan aku juga pake shadow Aku biarkan ngomong dan ya udah biarin Terus dilem lagi Terus ditempel Jadi ini overview nya Overview bukan sih ya, atau itu pokoknya Kayak gini, ini tuh emang simpel dan ini tuh lebih diserangkan buat yang pemula Segitu dulu videonya, terima kasih buat yang menonton Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.